10 1 2 3 Apakah oke materialnya sudah masuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Mengenai membuat jembatan Pentang 15 Menggunakan Autodesk Revit Oke tanpa basa-basi kita langsung saja ya Kita buka Revit dulu Baik setelah layar kerja Revit terbuka Kita akan menggunakan Pertama membuat model dulu ya Model Project dulu Tapi sebelumnya Saya ingin memperlihatkan Jembatan yang akan kita Model Membuat modeling di Revit Ini adalah contoh jembatan yang akan Kita buat modelingnya di Revit Pertama Saya akan membuat Abutmennya dulu Kemudian saya Membuat fondasi sumurannya Baru setelahnya saya membuat Untuk wing wall Untuk wing wall Wing wall ya Ini Jadi abutmen sumuran Setelah itu wing wall Baru setelah itu saya buat Girder Plat Plat Parafet Dan lain-lain Baik saya Pertama ke model Kita pilih new Lalu construction Untuk template file Saya pakai Structural analysis Di full metric Open Lalu ok Kita berada di level 2 Saya akan Mencoba untuk dari level 1 dulu Disini Ini saya tutup dulu Lalu ke shoot Disini saya pilih shoot Nah Disini saya akan membuat dulu Model abutmen Disini saya sudah mempersiapkan Model abutmennya Yaitu Ini ya Baik ini Model abutmen Yang akan kita buat Seperti ini Jadi tinggi Abutmen itu Sekitar 5 meter Lalu lebarnya 4 Meter ya Untuk Lebar bawahnya 4 meter Tingginya 5 meter Kemudian untuk Panjangnya Itu kita buat Sepanjang Sekitar 11 meter Ya 11 meter Panjangnya 11 meter Oke Kita langsung saja Ke refit Disini saya buat dulu Untuk level Ini adalah saya buat Untuk Top sumuran Disini Inilah top sumuran Dan disini Saya buat Top Abutmen Oke Oke Jadi Panjang Tinggi Abutmen Adalah 5 meter Kita ubah Disini 5 meter Ini 5 meter Oke Saya ubah dulu Statuannya Disini Ke manage Kemudian ke Project unit Lalu Di milimeter Saya ubah Menjadi Sentimeter Dulu Oke Baik Di sumuran Dulu ya Saya membuat Disini Di Sumuran Disini Saya buat Dulu Grid Disini Oke Arahnya Itu Saya buat Grid Disini Satu Oke Lalu Saya copy Disini Grid Sorry Grid Ini Saya copy Copy Dengan Panjang Abutmen 11 meter 11 meter Ini 12 Kemudian Saya buat Grid lagi Disini Disini Untuk Grid Lagi Ini Saya Berikan Nama A Lalu Saya copy Saya copy Lagi Ini Ini Saya copy Lagi Dengan Lebar 4 meter 4 meter Oke Oke Disini Oke Selanjutnya Kita membuat Family Untuk Advertment Dulu Lalu Di File Kemudian Di New Lalu Family Kemudian Kita cari Saya Memakai Metric Column Disini Oke Disitu Ini Saya Oke Saya Biaran Ini Saya Hapus Dulu Ini Saya Hendakkan Pakai Yang Ini Ini Saya Pakai Ini Saya Hapus Ini Saya Hapus Hapus Oke Saya Biarkan Center Line Doang Doang Merus Saya Ke Left Dulu Dan Disini Saya Rubah Untuk Ini Oh Sorry Saya Rubah Dulu Project Unit Saya Memakai Sentimeter Saya Biasa Memakai Sentimeter Oke Ini Saya Rubah Menjadi 500 Karena 5 meter Tingginya Oke Ini Kita Naikkan Sedikit Oke Nah Yang Disini Adalah Top Abotment Oke Yang Disini Adalah Saya Berlevel Untuk Top Sumuran Oke Kemudian Saya Panggil Untuk Saya Mau Insert Yang Ini Dulu Kesini Kita Insert Dulu Disini Image Saya Ke Desktop Lalu Ke Data LHR Random Tutorial Jembatan Lalu Abotment Disini Saya Pastikan Disini Disini Kemudian Kita Samakan Skala Untuk Abotment Ini Saya Samakan Kita Create Dulu Lalu Kita Buat Garis Bantu Disini Garis Bantu Disini Cancel Kemudian Ini Saya Copy Garis Bantunya Ini Pakai Ini Saya Pakai Saya Mau Offset Garis Bantu Menjadi 400 Sesuai Lebar Abotment 400 Disini Oh Disitu Oke Disitu Kemudian Saya Skalakan Ini Belum Skala Maksudnya Belum Skala 400 Saya Skalakan Gambar Ini Dengan Skala Sesuai Ukuran Abotment Baik Caranya Ini Test Skill Lalu Klik Disini Klik Kemudian Klik Disini Klik Disini Klik Kemudian Arahkan Ke Lebar Yang kita Buat 400 Itu Ini Kita Hapus Ini Saya Hapus Sekarang Saya Buat Garis Bantu Lagi Untuk Mengambil Center Line Disini Saya Buat Baris Bantu Disini Ini Oke Disini Ini Saya Buat Bantu Ini Oke Itu Dia Kalau Ini Saya Oke Disini Saya Buat Lagi Disini Baris Bantu Disini Oke 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 Lalu Kita Move Ambil Center Line Ini Kita Arahkan Kesini Oke Ini Saya Hapus Lagi Ini Saya Panjang Kan Saya Panjang Kan Ini Oke Kemudian Saya Buat Garis Bantu Lagi Disini Oke Lalu Ini Gambarnya Diselect Lalu Di Move Kita Ambil Sini Center Line Kita Pasang Disini Oke 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 Ini Saya Hapus Tidak Dibakai Baik Setelah Itu Kita Buat Garis Bantu Lagi Untuk Sesuai Ukuran Yang Ada Ini Oke Ini Saya Keluarkan Dulu Sumuran Ini Saya Keluarkan Dulu Oke Ini Kita Buat Dulu Garis Bantu Sesuai Dari Ukuran Abutman Ini Mulai Dari Sini 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 Semua Ya Untuk Abutman Biar Pada Saat Menggambar Abutman Bisa Kena Semua Baik Ini Sudah Ini Sudah Oke Sekarang Kita Coba Untuk Menggambar Abutman Ini Caranya Itu Kita Ke Create Lalu Saya Gunakan Extrusion Lalu Ke Ini Gambar Seperti Biasa Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Sembilan 19 Lalu Finish Oke Jangan lupa Untuk Membelikan Langsung Materialnya Disini Ada Terusan Material Sebelah Kiri Disini Kita Berikan Materialnya Disini Oke Saya Ketikkan Concrete Concrete Ya Oke Disini Ada Concrete Ini Concrete Kita Pakai Concrete Yang Ini Saja Oke Disini Oke Udah Masuk Apply Oke Kemudian Kita Lihat 3D Hasil 3D Itu Ya Ini Oke Kita Kembali Kesumburan Dulu Disini 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 Kita Tinggal Tarik Aja Bisa Disini Tarik Saja Tapi Saya Ingin Memakai Garis Bantu Ini Ya Garis Bantu Saya 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 Memakai Garis Bantu Ini Saya Ingin Memakai Garis Bantu Supaya Pas Baik Disini Di Present Plane Saya Pakai Ini Saya Offset Sekitar Sorry 550 Oke Disana Disini 550 Oke Baru Kita Alignment Alignment Klik Sini Klik Disini Klik Disini Oh Sorry Ini Oke Klik Disini Klik Disini Oke Baik Sekarang Saya Akan Ini Dihapus Saja Ini Dihapus Dihapus Saja Ini Gak Bisa Dihapus Oh Sorry Ini Kita Buka Dulu Rode Hapus Baik Kemudian Kita Lihat 3D Oke Disini 3D Kita Ke Find Kita Lihat Strukturnya Apakah Materialnya Sudah Masuk Atau Belum Baik Ini Materialnya Sudah Masuk Baik Oke Kemudian Setelah Kita Membuat Ini Kita Shift Bisa Kita Shift Langsung Dia Akan Menuju Kesini Nanti Oke Kita Sini Kita Shift Load Load Into Project And Close Ini Kita Shift Lalu Saya Shift Di Tutorial Jembatan Ini Saya Pakai Yang Ini Saya Pakai Yang Ini Saya Buat Satu Oke Lalu Shift Lalu Di Oke Yes Kemudian Dia Menuju Ke Project Project Yang Sudah Kita Buat Pertama Tadi Oke Disini Saya Kesini Maka Dia Kesini Kita Tempatkan Disini Saja Dulu Oke Tempat Kesini Lalu Klik Modify Klik Disini Kita Paskan Di Area Sini Oke Baik Ini Dia Kita Lihat 3D Oke Nah Kenapa Dia Tidak Muncul Kalau Dia Tidak Muncul Seperti Ini Teman Teman Cek Di Area Sini Sini Ada Lampu Lampu Klik Di Lampu Ini Maka Disini Dia Tersembunyi Klik Disini Klik Kanan Lalu Ke Unhide Kategori Oke Lalu Matikan Ini Matikan Lampunya Tutup Kayak Itu Ya Baik Ini Kita Coba Lihat Di Tampilan Color Tampilan Konstruksional Realistis Oke Kita Cek Apakah Oke Materialnya Sudah Masuk Oke Baik Baik Teman Teman Mungkin Sekian Tutorial Saya Kali Ini Saya Lanjutkan Ke Part 2 Untuk Membuat Untuk Membuat Fondasi Sumuran Kemudian Membuat Wingwall Di Sebelah Abotment Oke Sekian Terima Kasih Jangan Jangan Lupa Tetap Dukung Channel Saya Dengan Memberikan Support Thanks Yang Ada Di Video Jangan Lupa Support Ya Biar Channel Ini Berkembang Dan Saya Tetap Memberikan Tutorial Tutorial Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima